Pagi tadi kita mengadakan live dengan Taiwan, jadi kita semua juga penuh berkaya karena memang kita sudah niatkan untuk mengikuti live dari Taiwan. Nah ternyata dari Indonesia, justru peka baru saja yang mengikuti live ini. Jadi kami semua relawan merasa ini bukan sesuatu kebetulan tapi ini sungguh merupakan satu jalinan jodoh yang sangat-sangat melakukan. I'm so happy, I'm so blessed to come here and meet with you all and celebrate the Wisak day to you all. So it was really so blessed, we can all get together and celebrate the Wisak day. Mengenang jasa-jasa atau seorang Buddha yang telah memberikan petunjuk pada kita. Yang kedua, bagaimana meliarisasi ajaran Buddha untuk menyiapkan dunia ini, untuk hidup bersama-sama, tentu mengurangi penderitaan dari umat manusia. Membangun hidup yang harmonis, hidup yang penuh dengan belasasi antara alam, antara manusia dengan manusia dan juga semua makhluk. Dengan perayaan wisak ini, kita harap semakin banyak masyarakat, semakin banyak apakah muda mudinya, orang tuanya bisa merasakan tercerahkan. Ini adalah upaya untuk membangkitkan bodi cita dari dalam diri kita sendiri. Pada dasarnya, sesama manusia, bahkan makhluk memiliki bodi cita atau hati murani, sama-sama makhluk hidup. Mari bergandingan tangan, apapun latar belakang kita, untuk menyokong gerakan demi kebaikan kita bersama, gerakan kemanusia. Luar biasa sih ya, karena kita semua di sini berkumpul sama-sama melayakan hari ibu, apalagi melihat bagaimana interaksi anak dengan ibunya langsung. Senang, tersentuh, sedih juga ada, karena kan nggak tinggal sama mama juga. Bisa memberikan banyak pembelajaran kepada anak-anak, bagaimana cara menghormati orang tua, terutama ibu. Karena tanpa ibu, mungkin kita nggak bisa Anda bikinnya ini. Jadi ya, harus lebih menghargai orang tua dan tahu cara bersikap yang baik.